Intro Salam, selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada Kita senang dapat berjumpa pada pagi hari ini Pagi yang Tuhan anugerahkan di dalam menjalani hidup karunia Tuhan Kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan Kita akan pakai dalam hari ini Melakukan segala tugas dan tamu jawab kita Namun sebelumnya Bapak Ibu kekasih Tuhan Kita melandasinya dalam persekutuan dengan Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 11 Februari 2022 Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang baik Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya Dan kami akan melakukan tugas dan tamu jawab kami hari ini Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kami semua Namun sebelumnya kami rindu untuk melandasi dengan firmanmu Kuasai kami dengan kuat-kuat saru kudusmu Tuhan Mampukan kami untuk mengerti firmanmu Sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Ya Bapak dalam surga Ini kami Tuhan Bersabdala kepada kami Kami sudah siap mendengar Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Bapak Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Kita akan membaca firman Tuhan dari Masmur Pasal 1 Ayat 1-6 Masmur Pasal 1 Ayat 1-6 Jalan orang benar dan jalan orang fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebenasaan Amin Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Tema perenungan kita pada pagi hari ini Jangan salah jalan Da amu salah lalan Setiap kali kita melalui suatu jalan Tentu jalan itu memiliki tujuan akhir Seperti jika kita berangkat dari rumah Hendak ke sekolah Tujuan akhirnya adalah sampai di sekolah Jika kita berjalan ke sawah atau kantor Tentu tujuan akhirnya adalah sawah atau kantor Kita bisa sampai di tujuan dengan selamat Jika kita melalui jalan yang benar Bukan jalan yang salah Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dalam bacaan kita Sang Pemasmur menggambarkan Dua jalan yang dilalui orang Ada jalan orang benar Dan ada jalan orang fasik Di sini digambarkan Bagaimana perbedaan orang benar Yang mengandalkan kehendak Tuhan Dengan orang fasik yang mengandalkan diri sendiri Orang fasik memilih Meluati jalan perkumpulan orang fasik Kumpulan pendosa Mereka lebih senang hidup Dengan pertimbangan diri sendiri Dan kesenangan duniawi Hidup mereka bagaikan sekam yang ditiup angin Yang pada akhirnya akan menuju Akhir yaitu kebenasaan Bapak ibu kekasih Tuhan Tetapi orang benar Yang selalu mengikuti kehendak Allah Mereka akan berjalan pada jalan benar Dengan terus membaca firman Dan merenungkannya dalam hidup Pada akhirnya Mereka akan sampai pada suatu tujuan Yaitu hidup kekal Bersama dengan Tuhan Yang memberkati mereka Mereka akan berbahagia Dan setiap yang mereka kerjakan Dan upayakan Akan berhasil Karena mereka berjalan Sesuai kehendak Tuhan Saudara-saudaraku yang kekasih Kita semua tentu ingin berbahagia Ingin semua yang kita kerjakan Dan upayakan diberkati Terlebih Ingin sampai pada tujuan akhir Yaitu hidup yang kekal Bersama Tuhan Oleh karena itu Mari hidup sesuai kehendak Tuhan Dengan berjalan pada jalan yang benar Yang ditunjukkan Tuhan bagi kita Saudara-saudara Janganlah menempuh jalan yang salah Tuhan Yesus memberkati Ruh Kudus menolong kita Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga Terpujilah namamu Pagi ini Tuhan kami bersyukur Pagi ini Tuhan kami bersyukur Atas kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan Yang Tuhan anugerahkan bagi kami Saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan firmanmu bagi kami Biarlah firman yang sudah kami dengarkan Tuhan Menjadi bagian dalam kehidupan kami Untuk kami pakai Dalam sepanjang hari ini Di dalam melakukan segala tugas tanggung jawab Yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami Bapak di surga Terima kasih Buat firman ini Tuhan Biarlah menjadi kekuatan bagi kami Di dalam memilih jalan yang terbaik Jalan yang benar Jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Yang pada ujungnya kami akan mendapatkan Kehidupan yang kekal bersama Tuhan Bapak terima kasih Kami berdoa buat Layanan Renungan harian teraja Kiranya Tuhan senantiasa memberkati media ini Bapak Sehingga dapat dipakai terus menerus Untuk memberitakan firmanmu Dan nama Tuhan dipuji dan diagumkan Kami berdoa kepadamu Buat setiap anak-anak Tuhan Yang saat ini dimanapun berada Kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami semua Kami boleh pakai Dalam melakukan aktivitas yang Tuhan anugerahkan Dan sepanjang hari ini dengan baik dan benar Kami berdoa kepadamu Buat anak-anakmu yang dalam Kelemahan tubuh karena sakit penyakit Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib Sembuhkanlah mereka Tuhan Baik yang dirawat di rumah Maupun di rumah-rumah sakit Kami percaya Tuhan Bahwa engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka Sehingga mereka dipulihkan Disembuhkan dengan kuasa dan kasihmu Dan mereka semua boleh dipulihkan Dan selalu mengucap syukur kepadamu Bapak Bagi mereka yang dalam kesusahan Tuhan Kami percaya Tuhan menghiburkan mereka Sehingga mereka boleh memperoleh Penghiburan yang sejati dari Tuhan Yang di dalam pergumulan-pergumulan yang berat Kami percaya Tuhan Engkau menopang mereka Engkau mengangkat setiap pergumulan anak-anakmu Sehingga mereka boleh mendapatkan kelegaan Mereka terus memuji dan memuliakan Tuhan Kami berdoa kepadamu Tuhan Setiap pelayan-pelayan Tuhan Baik di jemaah Tuhan maupun di mana saja berada Tuhan tolong berkati mereka Sehingga mereka senantiasa hidup Di dalam kasih dan setia Tuhan Menyatakan cinta kasih Tuhan Kebenaran-kebenaran Tuhan di mana pun berada Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan Mari Tuhan keberkati mereka Sehingga bangsa dan negara kami ini Senantiasa dipimpin dengan penuh sukacita Dan tetap aman dan tentram Kami percaya nama Tuhan diagungkan Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu Kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami Dalam memulai aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti Kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami Terima kasih Bapak di surga Inilah kami Tuhan Datang kepadamu Menyerahkan seluruh kehidupan kami Mengkapan syukur kami kepadamu Lewat anakmu Yesus Kristus Tuhan dan suruh selamat kami yang hidup Kami datang kepada Bapak Amin Terima kasih